Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online Intro Ini sudah bolak-balik saya katakan Dan tau gak jawabannya si Mas itu apa? Dia bilang gini Kalau dikasih harga gimana ya nanti ya? Yang lain juga gak kasih harga Loh justru, sampian harus mulai dari Pada saat kita pergi ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia Yang kita alami Coba sama gak dengan Anda? Kalau saya, seringkali saya itu agak males loh Makan di tempat wisata Yang paling sering itu adalah dikarenakan Takut dipukul harga Kenapa? Karena memang beberapa kali kejadian sudah seperti itu Padahal sebetulnya Enggak semuanya seperti itu Bisa jadi di tempat yang seperti sekarang saya ini Berada di daerah Dieng Itu ternyata mereka tidak ada yang mukul-mukul harga loh Dari kemarin saya di sini Dan justru malah cenderung saya bilang Murah banget ya, murah banget ya Kayak gak tega banget gitu loh Kalau ngeliat mereka jualan Nanti untungnya kapan gitu ya Nah tapi ya Mungkin ya kultur di sini bagus banget gitu ya Cuman saya pada saat kemarin Sempat kemarin saya menegur Seseorang yang menjual mie instan Di tempat di dalam sini nih Mbak Harganya murah banget Tapi orang itu awalnya bisa jadi takut loh Kenapa kok takut? Karena dia gak tahu kalau tempat mbak ini harganya berapa Saran nih mbak ya Dikasih Seperti kayak papan gitu Ya Nomor satu dikasih merknya Nah warung ini gak punya merk Kalau perlu Kasih akun instagramnya Nah nanti untuk promosi berikutnya Kemudian yang kedua apa? Dikasih habis merk apa? Harga Yang Transparan Pada saat harga itu diberikan transparan Setidaknya dia bisa langsung mengukur gitu Oh Ternyata Harganya masuk akal Gak mukul-mukul banget Atau juga Gak Kemurahan juga Gak perlu kemurahan sih menurut saya Menurut saya fair price lah begitu Kalau wisatawan itu sebenarnya sudah cukup pajar sih Kalau misalkan ya Katalah ya Kita makan mie instan itu 10 ribu ya itu Bukan harga yang mahal di tempatnya wisata Buat saya sudah termasuk murah Paling gak yang disebut namanya affordable price Nah ini Sering terjadi Bahkan hampir semua Terjadi di tempat wisata Yang ada di Indonesia Yang pernah saya kunjungi Dari Sumatera Paling atas Padang Bukit Tinggi Di bawah Mungkin ada Lampung Palembang Kemudian masuk ke tempatnya Kepulauan Seribu Dan juga Di Jawa Sampai di Indonesia bagian timur Pada saat kelompok begitu juga Saya sempat Kewancara mereka Saya berkata begini loh Mas Kenapa kok gak dikasih harga Ini kan turis Lihat tuh Trafiknya kenceng Banyak banget Waktu itu disenggigi nih Tapi gak ada yang lihat produk Anda Sama sekali Di samping memang nih ya Masalah display Biasanya mereka Sangat lemah ya Di displaynya itu Tempatnya asal-asalan Padahal itu mutiara loh yang dijual Kan lucu banget kan Dan turisnya sekitar situ banyak banget Trafik ada Tapi gak ada yang mau beli Saya bilang Kasih hargalah Kalau dikasih harga Paling gak Orang itu gak takut ketipu Orang bule itu pun juga Tidak mau dipukul harga Mereka juga mikir Sudahan Oh gak lah Beli kayak ginian Di online aja loh Mungkin lebih transparan Dan lebih Bisa jadi lebih murah jauh Nah itu yang mereka pikirkan Tapi kalau mereka Misalkan melihat Oh ini harganya masuk akal nih Aku mampu beli nih Gak mukul nih Nah mereka juga Tentu aja Lebih memilih Sudah beli disini aja deh Kenapa punya kenangan tertentu Di daerah situ Ini sudah bolak-bolak Saya katakan Dan tau gak jawabannya Si mas itu apa Dia bilang gini Kalau dikasih harga Gimana ya nanti ya Yang lain juga gak kasih harga Loh justru Sampean harus mulai dari Ngasih harga duluan Supaya nanti Yang lain juga ngikutin Nanti dibuktikan Kalau dengan Ngasih harga yang transparan Itu lebih laku Itu Coba Saya dari tadi ngamatin loh Ini udah ada 20 menit Dan tidak ada orang Yang membeli sama sekali Padahal trafficnya kenceng Ini juga terjadi Pada saat dimana Di gili terawangan Itu kan Oh orang Boleh banyak banget Bahkan kita kalau disana Menjadi minoritas Tapi pada saat melihat Kerajinan-kerajinan itu Kok sepi banget gitu loh Dan bagus-bagus Itu disiplinnya sudah bagus Yang di gili terawangan Tetap orang juga gak mau beli Kenapa? Karena itu loh Takut dibukul harga Nah ini ya Kawan-kawan Yang mungkin berjualan Di tempat wisata Saya sarankan Yuk di edukasi Harusnya sih Sebetulnya Ini kerjaannya pemerintah daerah Cuman kalau ngomong Sama pemerintah Kan saya itu siapa? Mendingan Ngomongnya sama kawan-kawan Yang pengusahanya Atau mungkin Anda penggerak-penggerak Pengusaha lokal Ayo dikasih tahu Cara berbisnis yang syariah Itu bagaimana? Kasih harganya Transparan Jangan mukul Betul? Gitu loh caranya Nah Terus bagaimana Kalau di luar tempat wisata Sebetulnya menurut saya nih ya teman-teman Sama aja Yang jualan nih Selalu bilang gini Harga Cek DM Atau Harga Inbox Sering begitu Kenapa sih Kok harus pakai Umpet-umpetan Masalah harga Tapi Mas Ji Itu kan strategi kita Untuk mengumpulkan database Percaya gak? Saya udah nyoba yang kayak ginian Berkali-kali Sama teman-teman Mereka itu gak ngerti database Kenapa? Pada saat saya inbox Mereka juga nyimpen Nomor HP atau chat saya kok Bahkan setiap kali Saya mau order Selalu juga Mereka menanyakan lagi Nama saya siapa? Alamat dimana? Size-nya apa? Loh padahal saya udah order Empat kali loh Di tempat yang sama Maksud gak punya History chat WA-nya sih? Ya gak ngerti Mungkin mereka Pakai Chatnya Banyak akun begitu ya Dengan nomor yang sama Saya gak ngerti Tapi buat saya simpel saja Brand-brand ternama Melakukan seperti itu Tidak Tidak melakukan seperti itu Apalagi kalau memang harga Anda Affordable price Sudah selesai Saya sering mengatakan Ada satu akun nih ya Di Instagram Yang jadi langganan saya Meskipun dia menjengkelkan Tapi akun ini Itu akun yang jualan Sepatu Snickers Dan macem-macem lah gitu ya Itu akun itu Menurut saya Harganya transparan Gambar foto produknya Produknya itu bagus-bagus Dan Masuk akal tuh harganya Jadi kalau buat saya gini ya Tidak semua orang akan mencari Yang termurah kok teman-teman Dan justru malah kebanyakan orang Tidak banyak yang mengecek harga Yang penting dia mampu beli Itu aja Ini jadi perhatian buat teman-teman Mekam sekalian Mudah-mudahan dagangan Anda Lebih laris Dan lebih barokah Selamat menikmati Terima kasih.